Dan banyak sekali hadith-hadith Nabi SAW yang berhubungan dengan masalah larangan dan perintah untuk menjaga lisan. Saya sebutkan beberapanya. Hadith Bukhari Muslim, kata Nabi SAW dalam hadith ini kepada para sahabat, apakah kalian tahu sesuatu apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Maka kata para sahabat, atau para sahabat terdiam, kata Nabi SAW, ada dua penyebab orang banyak masuk surga. Patuh kepada Allah, patuh ini, takwa ini, artinya mengerjakan perintah Allah tanpa memilah mana wajib, mana sunnah, semua dikerjakan, meninggalkan semua larangan Allah, haram atau makruh. Dan akhlak yang baik, perilaku yang baik. Lalu Nabi SAW balik bertanya lagi, apakah kalian tahu sesuatu apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam neraka? Maka sahabat terdiam. Lalu Nabi SAW mengatakan, lisan dan kemaluan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!